Baramaharani Jilid 9. Teratai racun empedu api Tatkala dilihatnya perempuan itu berjalan menghampiri kehadapannya seakan-akan berhadapan dengan musuh tangguh si cukat beracun Niausut segera mengerahkan tenaga dalamnya ke dalam telapak untuk mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan, sepasang matanya dengan tajam mengawasi perempuan itu tanpa berkedip. Orang ini adalah lengan kanan dari Pek Siaw Tian, pikir malaikat berlengan delapan cia kim di dalam hati andai kata aku berhasil melenyapkan dirinya saat ini. Juga, itu berarti bahwa aku berhasil menyingkirkan sebuah tiang tonggak penyanggah dari perkumpulan Sin Kie Pang, kemudian bila mana perkumpulan Hong Im Huat serta Tong Tian Kau biasa bekerja sama, rasanya tidak sulit untuk melenyapkan segenap kekuatan dari perkumpulan Sin Kie Pang dan membagi rata ketujuh daerah provinsi di selatan menjadi kekuasaan dua perkumpulan. Berpikir demikian, ia lantas berkata dengan ada ketus, Yau Heng Adai kata kau tidak suka menyerahkan obat penawar itu kepadaku untuk menyelamatkan selembar jiwa Hoa Tian Hang sehingga pembunuh yang sebetulnya sukar ditemukan, maka itu berarti Tong Tian Kau pun tidak akan luput dari kecurigaan, sekalipun Giyok Teng Hu Jien bisa mengampuni dirimu. Belum tentu si Yau Te bisa bersikap sungkan-sungkan terhadap dirimu ucapan dari Sam Teng Kie sedikit pun tidak meleset, sambung Giyok Teng Hu Jien sambil tertawa merdu. Yau Heng apabila kau tidak mau menyerahkan obat penawar itu lagi, kami segera akan turun tangan, perempuan ini pun tahu bahwa Yau Tse tidak bakal memiliki obat penawar tersebut seperti apa yang dikehendaki Chia Kim, di dalam hati kecil dia pun berhasrat untuk mengajak pihak perkumpulan Hong Im Wiyah untuk bekerja sama melenyapkan si cukat beracun Yau Tse terlebih dahulu. Si harimau pelarian Tiong Liao sedang merasa sedih karena keadaan dari Hoa Tian Hong, kini setelah. Mendengar ada orang menantang Yau Tse untuk menyerahkan obat penawarnya, seketika itu juga dengan langkah lebar ia maju ke depan. Serunya, hei orang si Yau, apabila hari ini kau tidak serahkan obat penawar itu, sekalipun aku Tiong Liao tidak mampu menghajar dirimu, paling sedikit aku akan menggigit badanmu. Si harimau ompong nenek tua se-tiong serta putranya si harimau bisu Tiong Long yang melihat kejadian itu segera ikut mengerubut ke depan, dalam keadaan gusar dan diliputi emosi ketiga orang itu telah melupakan kelihayan dari si cukat beracun Nyao Sut. Tiong Luo Tiang Ayuh segera kembali terdengar Hoa Tian Hong berseru. Apakah kalian sudah lupakan perkataanku di saat mewariskan ilmu silat tersebut kepada kalian? Dan daya kerja racun keji yang bersarang di dalam badannya mungkin sudah bereaksi hingga sekujur tubuhnya terasa amat sakit dan tersiksa, di dalam mengutarakan kata-katanya itu terdengar suara Hoa Tian Hong sudah berubah jadi serat, lirih dan gemetar. Cukat beracun Nyao Sut mendongak dan tertawa lantang, HAA, 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 kalian benar-benar tidak memahami keadaan yang benar. HMM Kamu anggap Hoa Tian adalah seorang manusia yang gampang dilayani. Seandainya ia munculkan diri lagi di dalam dunia perselatan dan berseru kepada umat bulim, maka komplotan-komplotannya di masa silam. Pasti akan berduyun-duyun munculkan diri. Coba bayangkan apakah manusia-manusia lihai itu bukan merupakan satu ancaman bahaya bagi kekuasaan kita semua? Kini kami dari pihak perkumpulan Sien Kiepang dengan pelbagai akal berusaha hendak menyingkirkan musuh tangguh ini dari muka bumi, sebaliknya kalian malah memaksa aku orang Siawu untuk menyerahkan obat penawar guna menyelamatkan jiwa putranya, bukankah tindakan kilian ini justru malah terbalik dan tidak mempertimbangkan berat entengnya persoalan? Aku takut apabila Tian Yekow Chu serta Jian Teng Ki mengetahui urusan ini, dalam hati kecil mereka akan merasa tidak senang hati malaikat berlengan delapan Sia Kim terkesiap sehabis mendengar ucapan itu. Pikirnya, perkataan bangsat itu sedikit pun tidak salah, peduli dia mempunyai obat penawar atau tidak, asal Hoa Tian Hang mati maka hal ini berarti akan mendapatkan ketidakberuntungan bagi pihak Sien Kiepang karena berpendapat demikian, ia segera mengundurkan diri ke samping dan menanti tiga Hoa Tian Hang mati karma keracunan. Giyok Teng Hu Jien memutar biji matanya mendadak ia tertawa mengejek. Tok Cukat benar-benar luar biasa, hanya mengucapkan dua-tiga patah kata saja telah berhasil melenyapkan ancaman kematian yang bakal menimpa dirinya. A-a-a-ai ketajaman lidah ternyata memang jauh. Lebih hebat daripada kekuatan sepuluh laksa prajurit bersenjata lengkap, dalam hati Cukat beracun Niausut menaruh kebencian yang amat sangat. Tetapi tidak ia perlihatkan di luaran, sinar matanya segera dialihkan ke arah Hoa Tian Hang. Sam Teng Ki terdengar Hoa Tian Hang berkata sambil mengangkat teratai racun empedu api itu ke atas. Teratai racun ini kecuali mengandung racun yang amat keji sama sekali tiada kegunaan lain, aku akan memintanya kembali, HMM apakah kau hendak membawanya pulang ke akhirat pikir Cia Kim si malaikat berlengan delapan dalam hati. Hoa Tian Hang sendiri pun tidak menantikan jawabannya, ia alihkan sinar matanya menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu, tak kala dilihatnya Tiong Si Sam Ho serta Shin Wan Hang pada menangis terisak, ia segera menghela napas panjang. A-a-a-a-icui sekalian, tiba-tiba ia merasa bahwa banyak bicara tiada kegunaannya, sebelum pemuda itu sempat berbuat sesuatu badannya terasa tak kuat menahan diri, mulutnya segera ditutup dan hawa murni diimpos keluar dari pusar untuk melindungi denyutan jantung. Setelah menentukan arah ia jatuhkan diri berlutut menghadap ke barat laut. Hoa Kong Chu, terdengar Shin Wan Hang menjerit sambil menahan isak tangisnya. Kau, apakah kau ada pesan-pesan terakhir yang hendakkah sampaikan Hoa Tian Hang yang berlutut di atas tanah berpikir di dalam hati? Sebetulnya aku hendak titip kabar kepada seseorang untuk disampaikan kepada ibuku, tapi aku takut memancing setan masuk pintu hingga rahasia tempat persembunyian ibuku ketahuan. A-a-a-ai setelah aku mati ibu pun tak dapat hidup lebih jauh, lebih baik kita anak dan ibu berjumpa di alam bakah saja karena berpikir hegitu ia lantas gelengkan kepala dan mulai kemak kemik mencoba doa. Suasana di kalangan pada saat itu hening, sunyi, tak kedengaran seorang manusia pun yang buka suara, Tiong Si Sam Hou serta Shin Wan Hang pun hanya menangis terisak, seakan-akan semua orang tidak ingin mengganggu doanya yang terakhir. Angin malam berhembus lewat menerbitkan bunyi lirih yang memilukan hati, perasaan sedih dan ibu hampir menyelimuti sebagian orang yang hadir di situ. Beberapa saat kemudian Hoa Tian Hang telah selesai berdoa, tampak ia menjalankan penghormatan beberapa kali kemudian memasukkan teratai racun empedu api itu ke dalam mulutnya, setelah dikunyah-kunyah segera ditelan ke dalam perut. Tampaklah si harimau ompong nenek tua si Tiong mendepak-depakan kakinya ke atas tanah, jeritnya keras, ya an ampuh. Oh oh Tian, habis sudah, ia duduk mendeprok di atas tanah dan menangis terseduh-seduh. Beberapa saat kemudian sekujur badan Hoa Tian Hang mengejang keras, sambil berbaring di atas tanah ia berguling ke sana kemari mulutnya merintih kesakitan dan beberapa gumpal darah kental berwarna hitam muntah keluar dari mulutnya. Dalam waktu singkat sernua orang yang hadir dibikin saling berpandangan dengan wajah muram, si harimau pelarian Tiong Liao, si harimau Bisu Tiong Long serta Chin Wan Hang sama-sama jatuhkan diri berlutut di atas tanah dan menangis pilu. Pemandangan itu benar-benar menyedihkan hati setiap orang, kendati sekawanan orang-orang Hek Tzu yang biasanya membunuh orang tanpa berkedip saat itu ikut merasa beribah hati. Pekun Gie pertama-tama yang putar badan masuk ke dalam ruang perahunya dengan kepala tertunduk, Gieok Teng Hujien serta darah berbaju ungu itu saling berpandangan sekejap lalu meloncat kembali ke atas perahunya, sedangkan cukat beracun Niausut yang merasa Uringin segera menjurak ke arah malaikat berlengan delapan Cia Kim lalu dengan membawa anak buahnya kembali ke atas perahu. Malaikat berlengan delapan Cia Kim tahu bahwa Hoa Tian Hang pasti akan menemui ajalnya, melihat pemuda itu mengerang kesakitan di atas tanah sambil berguling-gulingan dalam hati timbul perasaan tidak tega. Ia segera maju ke depan sambil mengirim satu pukulan. Sin Wan Hang yang berlutut di sisinya jadi kaget dan berseru tertahan ketika menyaksikan kejadian itu. Ia menubruk ke depan menutupi badan Hoa Tian Hang dengan tubuhnya lalu jeritnya keras-keras. Jangan lukai dirinya si malaikat berlengan delapan Cia Kim tertegun. Setelah termangu-mangu beberapa saat lamanya ia berkata, aku berbuat demikian karena bermaksud baik setelah merandai ia menghela nafas panjang. Tambahnya, sayang di sini bukanlah wilayah Biau, kalau tidak kita bisa mohon bantuan diri Kiu Tok Sian Cie, sikap serta keadaan diri Sin Wan Hang sama sekali berubah, seakan-akan telah berubah jadi seseorang yang lain, ia menungak dan bertanya dengan wajah termangu-mangu. Kenapa kalau ada Miu Tok Sian Cie malaikat berlengan delapan Cia Kim tertawa kering? Kiu Tok Sian Cie adalah seorang ahli di dalam menggunakan racun, tapi kalau ia harus menjumpai korban karena makan teratai racun ampedu api, aku rasa walaupun dewa turun dari kah yang ampun tidak nanti bisa menyelamatkan jiwanya, lama sekali Sin Wan Hang berdiri termangu-mangu, mendadak selintas keteguhan hati berkelebat di atas wajahnya. Aku akan coba pergi mencari dirinya ia berseru. Dengan sepasang tangannya ia membopong tubuh Hoa Tian Hang kemudian berjalan menuju tepi sungai. Menyaksikan tingkah laku darah Ayu itu, di dalam hati kecilnya si malaikat berlengan delapan lantas berpikir, rupanya si gadis ini menaruh rasa cinta terhadap diri Hoa Tian Hang, cuma saja merasa pemuda itu masih dalam keadaan sehat. Ia tidak sampai perlihatkan perasaannya itu, melihat sinar matanya kabur dan tidak tenang, dengan sikap yang limbung darah itu berjalan menuju ke tepi sungai, sepasang alisnya kontan berkerut, teriaknya, Nona, jarak dari tempat ini menuju ke wilayah Biawamat jauh sekali, kalau aku ingin berjalan menuju ke situ sampai di tengah hutam pun belum tentu tiba di tempat tujuan, lebih baik urungkan saja niatmu itu. Aku akan pergi mencobanya jawab Shin Wan Hang singkat. Jelas kesadaran otaknya telah kabur dan separuh hilang, tanpa memandang atau melirik ia langsung meloncat naik ke atas perahu besar di mana si cukat beracun Niausut berada. Tiongsi Semhou yang semalam ini selalu dirundung kesedihan dan menangis tiada hentinya kini baru mendusin dari kepedihan hatinya, mereka terperanjat dan buru-buru mengejar ke depan ikut meloncat naik ke atas perahu besar. Tok Cukat Niausut serta Pekun Gie sekalian melirik sekejap ke arah Shin Wan Hang kemudian memandang pula ke arah Hoa Tian Hang yang berada di dalam bupunannya. Tampaklah si anak muda itu berada dalam keadaan meram dan tak berkutik, darah kental berwarna hitam masih mengucur keluar tiada hentinya, sepintas lalu kelihatannya ia sudah putus nyawa. Karena itu setelah melirik sekejap ke arah mereka, orang-orang itu segera alihkan pandangannya ke arah lain dan tidak memperdulikan keempat orang itu lagi. Beberapa saat kemudian perahu mulai bergerak tinggalkan tetian, sementara perahu besar yang ditumpangi Giyok Teng Hujian berlayar menjauhi tempat kejadian, ketiga buah perahu dari perkumpulan Sien Kiepang bergerak menuju ke tepi seberang. Si harimau pelarian Tiong Liao yang menjumpai Chin Wan Hang sambil membopong tubuh Hoa Tian Hang berdiri di ujung perahu, di mana tubuhnya bergoncang dan sempoyongan tiada hentinya, seakan-akan setiap saat kemungkinan besar bisa tercebur ke dalam sungai. Hatinya jadi tidak tega, ia segera maju menghampiri sambil katanya. Nona, biarlah aku yang membopong tubuh Hoa Sao Ya tidak usah sahut Chin Wan Hang sambil menggeserkan tubuhnya satu langkah ke samping. Si harimau pelarian Tiong Liao terperanjat, karena takut gadis itu tercebur ke dalam sungai terpaksa diam-diam. Ia memperhatikan dan mengawasi gerak-geriknya di samping darah tersebut, mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Perahu dengan cepatnya merapat di tepi pantai, semua orang telah berloncatan naik ke darat tapi Chin Wan Hou masih berdiri termangu-mangu di ujung perahu, menanti Tiong Si Sam Hou menegut dirinya. Ia baru membopong tubuh Hoa Tian Hang dan melangkah turun dari atas perahu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tiga ekor harimau dari keluarga Tiong jadi kebuakan dibuatnya, terpaksa mereka menguntil terus di belakangnya. Pemuda yang dahulu bernama Hang Po Seng dan kini bernama Hoa Tian Hang itu, setelah menelan teratai racun empedu api seluruh darah segar di dalam tubuhnya telah berubah jadi cairan beracun, daya kerja racun jarum sakti penembus tulang yang dihadiahkan peksiao Tian di atas bahunya sudah tidak menunjukkan arti yang dalam lagi, racun tersebut bagaikan tetesan air di tengah samudera lenyap kegunaannya. Meski demikian jantung Hoa Tian Hang masih berdetak dan badannya masih terasa hangat, seakan-akan Tian tidak tega untuk mencabut kembali jiwanya dan memberi kesempatan kepada si anak muda ini untuk meronta dan berjuang untuk menentang maut. Meskipun Shin Wan Hang hanya sempat bertemu sebanyak tiga kali dengan si anak muda itu dan saat berkumpul mereka hanya beberapa hari saja, tetapi berhubung watak yang sama dan di antara mereka terasa ada kecocokan, maka dalam hati kecilnya yang ramah, halus dan penuh welas itu telah tumbuh benih cinta yang mendalam, cuma saja ia tak harangi mengutarakan rasa cintanya itu di luaran. Tetapi benih cinta yang telah tumbuh dalam hatinya Tian lama Tian bertambah besar, ia merasa tak dapat membendung perasaan hatinya itu. Hingga akhirnya Hoa Tian Hang berada di ambang maut, dalam keadaan begini semua halangan dan rintangan yang mengganjal hatinya lenyap dan tersinkirkan dengan sendirinya, tanpa ia sadari rasa cinta yang terpendam selama ini pun terutarakan keluar. Sepanjang perjalanan Shin Wan Hang serta Tiong Si Sen Hou berada di depan sedangkan cukat beracun Nyao Sud dengan memimpin anak buah perkumpulan Shin Kie pangnya membuntut di belakang, memandang bayangan punggung beberapa orang itu entah. Bagaimana secara tiba-tiba Pak Kun Gie merasakan dirinya seolah-olah telah kehilangan sesuatu. Sesudah termangu-mangu sesaat lamanya, mendadak Oh Sam yang mengikuti di belakangnya ia berseru, bawa kereta dan hantar mereka menuju ke tempat tujuan, setelah mengubur Hang Po. Hoa Tian Hong nanti, coba kau bereskan dan aturlah diri mereka sehingga beberapa orang itu terhindar dari pelbagai kesulitan Oh Sam mengiakan, dengan cepat ia berlalu dari situ. Tad kala Chin Wan Hang sekalian telah melakukan perjalanan sejauh beberapa hari, Oh Sam dengan keretanya telah menyusul tiba segera ujarnya, Nona Chin kalian mau pergi kemana mari Chai He hantar kalian sampai di tempat tujuan, kegagahan serta kehebatan yang ditinggalkan. Hoa Tian Hong telah membuat orang ini bersikap sangat hormat terhadap diri Chin Wan Hong. Terdengar Chin Wan Hang menjawab dengan sikap bimbang, kami akan menuju ke wilayah Biau, perjalanan yang amat jauh sekali A.A.A.I. Nona ini tentu sudah gila karena rasa sedih yang kelewat batas pikir Oh Sam dalam hati sesudah tertegun sejenak ia lantas berseru, naiklah dulu ke atas kereta, setibanya di kota Kenciu nanti boleh kau lanjutkan kembali perjalanan. Pikiran Chin Wan Hang pada saat ini telah kalut dan kacau balau, ia cuma tahu secepatnya pergi ke wilayah Biau, oleh sebab itu sehabis mendengar tawaran tadi tanpa berpikir panjang ia segera menerobos masuk ke dalam ruang kereta. Si harimau pelarian Tiong Liao yang menyaksikan kejadian itu, tanpa berpikir panjang pun ikut meloncat masuk ke dalam ruang kereta. Si nenek tua si Tiong serta putranya Tiong Long pun terpaksa ikut masuk ke dalam kereta. Perjalanan menuju ke arah selatan dilakukan dengan sangat cepat, sepanjang perjalanan Oh Sam selalu menyediakan makanan dan minuman yang cukup pelayanannya terhadap beberapa orang ini ternyata baik dan sangat ramah. Setelah lewat beberapa hari rasa sedih yang mencekam Tiong Si Sam Hong mulai berkurang, kejernihan otak mereka pun sudah pulih kembali seperti sedia kalah, hanya Chin Wan Hang seorang yang pikirannya tetap kabur dan tidak beres, setiap hari baik siang maupun malam ia selalu mendampingi Hoa Tian Hong, tak sepatah kata pun diucapkan dan sikapnya tetap termangu-mangu terus. Dalam pikiran Oh Sam semula, setelah ia menghantar mereka sampai di kota Kenciu maka pikiran serta kejernihan otak Chin Wan Hang telah pulih kembali seperti sedia kalah, sehabis mengubur jenazah Hoa Tian Hong maka tugasnya pun akan selesai. Siapa tahu setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, ia temukan bahwasannya Hoa Tian Hong yang nampaknya sudah mati itu ternyata napasnya belum putus dan jantungnya masih berdetak meski amat lemah sekali, ia jadi terkejut bercampur keheranan. Dalam keragu-raguannya kereta dilarikan semakin cepat lagi langsung menuju ke dalam wilayah Biau. Haruslah diketahui letak wilayah Biau amat terpencil sekali dan berada di arah barat daya, jaraknya dari Tionggoan kira-kira ada satu dua laksali, begitulah dengan tanpa banyak komentar dan banyak bicara kelima orang itu sambil mengawal Hoa Tian Hong yang hampir sekarat meneruskan perjalanan siang dan malam, kurang lebih satu bulan kemudian akhirnya sampailah mereka di tempat tujuan. Siang itu kereta memasuki wilayah Hak Hong Tong, Oh Sam pun segera menghentikan lari kudanya dan membuka pintu kereta kepada Chin Wan Hang ujarnya, Nona, antara perkumpulan Sin Kie Pang dengan Kiu Tok Sian Kie pernah mengadakan perjanjian bahwa orang-orang dari perkumpulan kami tidak diperkenankan melewati wilayah Hak Hong Tong, karena itu maafkanlah diri Cai Hai apabila tak bisa menghindar perjalanan kalian lebih lanjut, mendengar perkataan itu Chin Wan Hang segera membopong tubuh Hoa Tian Hang dan meloncat keluar dari dalam kereta. Terima kasih atas pertolongan musruhnya dengan sinar mata liar menyapu sekejap sekeliling tempat itu. Kemudian tambahnya, dimanakah Kiu Tok Sian Kie itu aai, penyakit yang diderita Nona ini entah bisa semibuh atau tidak batin Oh Sam di dalam hati. Ia segera mencnudin ke arah gua-gua suku Siao yang berada di bagian depan sahutnya, setelah melewati gua-gua itu berangkatlah menuju ke arah selatan dan carilah letak sebuah selat yang disebut selat Huhi Yang Kok, disitulah Kiu Tok Sian Kie berdiam terima kasih atas bantuanmu, Chin Wan Hang mengangguk. Setelah penyakit yang diderita Hoa Kong Sius Nuh, aku pasti akan suruh dia mengucapkan rasa terima kasihnya kepadamu. Rupanya gadis ini merasa amat gelalisah dan tergesa-gesa, sehabis mengucapkan kata-kata itu ia segera berjalan menuju ke daerah perumahan suku Biau, kepala tidak dipaling dan ia sama sekali tidak memperdulikan apakah Tiong si Sam Hou mengikuti di belakangnya atau tidak. Nenek tua si Tiong merasa tidak tega, cepat-cepat ia memburu ke depan dan mengikuti di belakangnya. Oh Sam menghela nafas panjang dan alihkan sinar matuk ke arah si harimau pelarian Tiong Liao. Seorang tua itu segera menjura dan mengucapkan rasa terima kasihnya atas jerih payah Oh Sam dalam menghantar mereka selama ini, kemudian dengan membawa putranya mengejar Seng Istri serta Chin Wan Hang yang telah menjauh, pergaulan yang lama di antara mereka berempat ditambah pula rasa terima kasih serta hutang budi dari Tiong si Sam Hou terhadap Hoa Tian Hong, membuat ketiga orang itu tanpa sudah telah menganggap Chin Wan Hang sebagai majikan mereka, sepanjang perjalanan si Harimau Ompong nenek tua si Tiong itu tak pernah berpisah sejengkal pun dari gadis tersebut. Pelayanannya amat baik dan teliti. Setelah mencari keterangan mengenai letak selat Hu Hiang Kok, berangkatlah keempat orang itu menerobosi Hek Hang Tong dan menuju ke arah selatan. Kiranya selat Hu Hiang Kok letaknya berada di tengah-tengah wilayah Biau, sesudah melakukan perjalanan siang malam selama tiga hari, akhirnya tempat tujuang pun berada di depan mata. Tampaklah di hadapan mereka terbentang samudera bunga yang amat luas, bunga yang beraneka warna menyiarkan bau harum yang semerbak, di tengah tumbuhan bunga tampak sebuah jalan kecil menghubungkan tempat itu dengan selat Hu Hiang Kok, selain itu tidak nampak jalan lain lagi. Tiong Si Sem Hou jadi sangat kegirangan, sebaliknya Chin Wan Hang tetap bersikap kaku dan murung, perjalanan siang malam yang dilakukan dengan susah payah selama ini ditempuhnya dengan gigih tanpa melepaskan tubuh Ho Atian Hang barang sekejap pun. Ia tidak membiarkan tubuh pemuda itu dibopong oleh siapapun. Kini gadis itu pun tidak berdiam terlalu lama di sana, setelah merandek sejenak ia segera lanjutkan perjalanannya memasuki hutan bunga tersebut. Siapa tahu belum sampai beberapa ratus tombak mereka berjalan, mendadak keempat orang itu merasakan badannya jadi limbung dan tak terhindar lagi secara beruntun. Mereka roboh terjengkang ke atas tanah dan jatuh tak sadarkan diri. Kiranya sepuluh li di sekitar samudera bunga ini disebut barisan huhyangtin, semua jago lihai yang bagaimana dasyat pun ilmu silatnya setelah melewati daerah tersebut pasti akan keracunan dan jatuh tidak sadarkan diri. Chin Wan Hang sekalian berada dalam keadaan sedih dan punya pikiran yang mengganjal di dalam hati, ditambah pula tenaga lewekangnya amat cetek, hal ini tentu saja semakin memperlemah keadaan mereka, oleh sebab itu belum jauh mereka berjalan beberapa orang itu sudah roboh tak sadarkan diri. Kurang lebih setengah jam kemudian, dari balik petohonan yang lebat muncul beberapa orang gadis suku Biau dengan gerakan cepat bagaikan kilat. Sungguh cepat gerakan tubuh mereka, dalam sekejap mati mereka sudah berdiri di sisi Chin Wan Hang. Terdengar ucapan kukulala-kukulala yang tidak dimengerti bergema memecahkan kesunyian, diikuti orang-orang itu membopong mereka berempat dan bergerak masuk ke dalam selat. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki beberapa orang gadis muda itu sangat lihai, belum sampai seperminum teh samudera bunga sudah dilewati dan mereka langsung menuju ke dalam selat yang terkurung bukit. Di dalam selat terdapat sebuah tanah lapang yang luas, bagian yang dekat dengan pintu luar penuh ditanami bunga-bungaan yang aneh dan beraneka ragam, setelah memasuki sebuah tebing terlihatlah sebuah lapangan berbentuk lingkaran bulan yang berdempetan dengan dinding tebing yang terjal, di bawah dinding terdapat sebuah pintu gua berbentuk bulat, di sisi pintu besar tadi terdapat pula empat buah gua bulat yang jauh lebih kecil dan teratur rapi. Sementara itu sekelompok perempuan-perempuan berwajah cantik sedang berkumpul di tengah lapangan, di tengah kebun terdapat pula sekelompok gadis sedang menyerami bunga, ketika menyaksikan ada orang asing di bawah masuk mereka segera berseru nyaring dan sama-sama meninggalkan pekerjaannya untuk berkerumun, beberapa saat kemudian mereka membawa Xin Wan Hang sekalian yang tak sadarkan diri itu masuk ke dalam gua besar. Ruangan di dalam gua itu tinggi dan luas, udara terasa amat dingin, tepat berhadapan dengan pintu masuk terletak sebuah pembaringan terbuat dari batu pualam yang luas, di sisi pembaringan batu itu berderet dua belas buah bantalan bulat yang terbuat dari batu pualam juga. Pada saat itu di atas pembaringan duduk seorang perempuan muda suku Biao yang berwajah amat cantik, bertangan telanjang, berdada terbuka sehingga nampak buah dadanya dan berpakaian sangat minim, sedang di atas bantalan yang berjumlah dua betas buah itu duduk beberapa orang gadis. Begitu tubuh Xin Wan Hang sekalian dibaringkan ke atas tanah, perempuan muda suku Biao yang duduk di atas pembaringan itu segera membuka matanya dan menatap wajah Hoa Tian Hang tajam-tajam, kemudian ia loncat turun dari pembaringan dan mengucapkan sepatah kata bahasa Biao. Setelah itu dengan tangannya yang putih mulus dan halus itu ia membuka kelopak matah Hoa Tian Hang untuk diperiksa sejenak kemudian memegang pula denyutan nadi si anak muda itu. Beberapa saat kemudian seorang gadis dengan membopong sebuah guci yang penuh berisikan cairan air obat berwarna merah tawar berjalan masuk ke dalam gua, dengan menggunakan sebuah cawan kecil darah tadi menyeduai robat kemudian diguyurkan ke dalam mulut Xin Wan Hang serta Tiong Si Sem Hou. Suasana di dalam gua berubah jadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, berpasang-pasang biji matu yang jeli sama-sama diarahkan ke atas wajah beberapa orang yang belum sadarkan diri itu. Di antara mereka hanya sepasang mata perempuan muda itu saja yang ditujukan ke atas wajah Hoa Tian Hang, sambil memeriksa denyutan nadinya air muka perempuan itu tampak berubah hebat dan menundukan rasa terkejut bercampur tercengang. Lewat seperminum kemudian secara beruntun Xin Wan Hang serta Tiong Si Sem Hou telah siuman kembali, seakan-akan otaknya secara mendadak berubah jadi tajam dan pandai, begitu membuka matanya gadis Xie Chen itu segera menuju sekejap sekeliling tubuhnya kemudian meloncat bangun dan jatuhnya diri berlutut di hadapan perempuan muda suku Biao itu. Tiong Si Sem Hou yang menyaksikan perbuatan dari iru tanpa mengucapkan sepatah katapun mereka juga meloncat bangun dan jatuhnya dari berlutut di atas tanah. Perempuan muda suku Biao walihkan sinar matanya menyapu sekejap ke arah empat orang itu, kemudian melepaskan cekalannya pada Nadi Hoa Tian Hang dan kembali duduk di atas pembaringannya. Sin Wan Hang segera maju ke depan dan berlutut kembali di hadapan perempuan itu tak sepatah katapun yang diucapkan keluar. Mendadak tampaklah perempuan muda itu mengerutkan alisnya, lalu menegur, Hei bocah perempuan, kenapa kau berlutut dan angguk-anggukan kepalamu tiada hentinya. Bahasa Han yang digunakan ternyata lancar dan amat jelas sekali untuk didengar. Sin Wan Hang tertegun, diikuti dengan air matu bercucuran dan menahan isak tangis yang makin menjadi sahutnya, Siaw Lip bernama Sin Wan Hang, kami datang untuk menyambangi Kiu Tok Sian, untuk menyambangi Kiu Tok Sian, yo perempuan muda suku Biao itu tersenyum Akulah Kiu Tok Sian, ci kedatanganmu kemari apakah disebabkan karena hendak menolong jiwa bocah itu sambil berkata ia tuding ke arah tubuh Hoa Tian Hang. Begitu mendengar bahwasannya perempuan yang berada di hadapannya adalah Kiu Tok Sian Cie, gadis Sian itu segera anggukan kepalanya berulang kali. Sian Nio tolonglah selembar jiwanya, sekalipun Siaw Lip harus menyeberangi samudera api dan mendaki gunung Golok, aku pasti akan membalas budi kebaikan dari Sian Nio Tiong Si Sam Ho berlutut di sisinya, si harimau pelarian Tiong Liao serta si harimau ompong nenek tua si Tiong mengucurkan air matah, tiada hentinya, bibir mereka berkemat kemik seperti mau ikut berbicara tapi tak sepatah katapun yang meluncur keluar kegelisahan serta kecemasan yang tertera di atas wajah mereka sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Air muka Kiu Tok Sian Cie berubah jadi amat murung dan membesi, seolah-olah dia pun telah menjumpai suatu masalah yang amat menyulitkan dirinya, setelah tundukan kepala termenung beberapa saat lamanya tiba-tiba ia gelengkan kepalanya berulang kali. Sian Nio serut Sian Wan Hang dengan air matah bercucuran. Ia sudah terkena jarum beracun pengunci sukma milik Sian Kie Pang Chu, kemudian menelan pula teratai racun empedu api. Tolonglah selembar jiwanya Sian Nio. Berbuatlah welas dan usahakanlah penyembuhan baginya, ak-a-ah. Ternyata benar, disebabkan karena benda itu, disik Kiu Tok Sian Cie sambil alihkan sinar matanya dan melirik sekejap ke arah Hoa Tian Hang yang berbaring di atas tanah. Bibirnya kembali bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu, tapi setelah lama sekali termenung akhirnya dengan wajah serius ia baru berkata, terus terang saja ku katakan kepadamu, dewasa ini pemuda ini masih berada dalam keadaan hidup atau telah mati, aku sendiri pun tidak jelas. Aku tak bisa menyelamatkan jiwanya, dari mana bisa ku kabulkan permintaanmu itu Sian Nio. Kau pasti bisa menyelamatkan jiwanya, tolonglah, seru Chin Wan Hang lagi dengan air mati bercucuran. Kiu Tok Sian Cie segera tersenyum. Kau si bocah perempuan benar-benar amat bodoh, andai kata suku bisa menyelamatkan jiwankanmu itu, maka aku tak akan disebut Kiu Tok Sian Cie si Dewi Cantik 9 bisa kena pada rasit Chin itu dengan mata melotot bulat. Bukankah aku lebih baik disebut Sip Tok Sian Cie si Dewi Cantik 10 Luh basa para gadis muda yang duduk di atas bantalan batu pualam itu kesemuanya adalah anak murid Kiu Tok Sian Cie. Mereka semua mengerti akan bahasa Han karena itu sehabis mendengar perkataan guunya tak tertahan mereka semua tertawa geli. Tiba-tiba terdengar gadis yang duduk di atas batu-batu bantalan batu pualam dekat dengan pembaringan itu berseru, Hei, Chin Wan Hang, apakah pemuda itu adalah kekasih bu gadis suku Biao biasanya polos dan tidak pemandang terlalu ketat akan hubungan antara pria dan wanita? Pertanyaan ini mesti diutarakan amat terbuka dan bukan dibuat tapi segera membuat Chin Wan Hang jadi tersipu, wajahnya berubah jadi merah padam, kepalanya tertunduk rendah-rendah dan tak sepatah katapun yang sanggup diutarakan keluar. Lan Hoa jangan banyak bicara, tukas Kiu Tok Sian Cie dengan cepat. Aku tak sanggup menyelamatkan orang, banyak bertanya malah terasa rada tidak enak suhu, Te Chu amat senang dengan Chin Wan Hang ini seru gadis yang bernama Lan Hoa itu sambil tertawa. Kita tak sanggup menyelamatkan jiwa orang, senang pun tak ada gunanya pembicaraan tersebut dilakukan dengan bahasa Han, dengan sendirinya Tiong Si Sem Ho dapat menangkap artinya dengan jelas. Si nenek tua si Tiong yang berjulukan Harimau Ompong adalah seorang yang berjiwa terbuka, apa yang ia pikirkan selalu diutarakan tanpa dipikir lagi. Kini ia tak kuasa menahan diri segera serunya, Sian Nyo kau toh belum turun tangan untuk mencoba dari mana bisa tahu kalau jiwa Hoa Sao ya tak bisa tertolong lagi bila mana kau tak sedih untuk menolong jiwanya, kami pun tak bisa banyak bicara, sebaliknya kalau kau mengatakan tak sanggup untuk menolong, julukan Sian Nyo sebagai Kiu Tok kenapa tidak dikurangi satu menjadi Petok Sian Chie saja, Petok Sian Chie adalah Dewi Cantik Delapan Bisa. Pada dasarnya nenek tua ini memang seorang yang berbuat mengikuti emosi belaka, otaknya sama sekali tak pernah digunakan. Kini setelah hatinya jadi gelisah karena jiwa Hoa Tian Hang tak tertolong, ucapan yang diutarakan keluar pun kedengarannya amat menusup perasaan. Sin Wan Hang jadi gelisah bercampur cemas, ia takut di dalam gusarnya Kiu Tok Sian Chie akan mengusir mereka keluar dari wilayahnya, karena itu dengan air mata berlinang kembali menganggukan kepalanya berulang kali. Sebetulnya Kiu Tok Sian Chie serta anak muridnya merasa amat terharu oleh kesedihan hati Sin Wan Hang, apa daya racun teratai empe mau api itu memang sulit ditolong, maka dalam keadaan serba salahnya ia pun tak mengerti harus berbuat apa. Mendadak terdengar si harimau pelarian Tiong Liao berkata, Sian Nyo Kong Chu ini bernama Hoa Tian Hong, dia adalah putera tunggal dari Hoa Guan Siu yang amat tersohor namanya di masa lampau, memandang di atas keluaran budi serta kegagahan perjuangan ayahnya Umar Huns di lakirannya Sian Nyo coba-coba menolong jiwanya. Andai kata jiwanya benar-benar bisa dihidupkan, maka dalam bulim mentah ada berapa banyak orang yang akan berterima kasih kepada Sian Nyo dengan sepasang alis berkerut kencang sekali lagi Kiu Tok Sian Chie melirik sekejap ke arah Hoa Tian Hong yang menggeletak di atas tanah. Hoa Guan Siu orang ini aku sih tahu, sahutnya. Aku dengar dia adalah seorang enghiong yang bijaksana dan pemberani. Gadis yang bernama Lan Hoa itu adalah murid pertama dari Kiu Tok Sian Chie pada saat itu ikut menimbrung, katanya, Suhu, mari kita coba-coba berusaha untuk menolong dirinya, sekalipun usaha kita gagal juga bukan merupakan suatu kejadian yang memalukan, Suhu aku juga merasa tidak puas seorang gadis cantik yang lain ikut berseru. Masa teratai racun ampedu api adalah benda yang begitu kukauai, dalam sekejap metu suara-suara timbrungan bersahut-sahutan memenuhi seluruh ruang gua, bahasa Han bercampur baur dengan bahasa Biau membuat selasana jadi amat riuh. Kiranya peraturan perguruan dari Kiu Tok Sian Chie tidak terlalu ketat, hubungan di antara guru dan murid tidak dibatasi oleh pelbagai peraturan yang memusingkan kepala karena itu dalam pembicaraan pun anak muridnya sudah terbiasa ikut menimbrung. Demikianlah di bawah desakan serta seruan anak muridnya, perempuan muda itu mulai tergerak hatinya, tanpa sadar semangatnya pun ikut berkobar kembali. Tiba-tiba terdengar Lan Hoa berseru dengan suara lantang, Xin Wan Hong, bagaimana kalau kau angkat suhu jadi gurumu dan masuk menjadi murid perguruan kami dalam keadaan seperti ini yang diharapkan oleh Xin Wan Hong hanyalah berusaha untuk menolong jiwa Hoa. Tian Hong, mengenai persoalan lain ia sama sekali tidak dipikirkannya di dalam hati. Mendengar ucapan itu, buru-buru ia jatuhkan diri berlutut di hadapan Kiu Tok Sian Chie dan menyebut dirinya sebagai suhu. Kiu Tok Sian Chie tertegun, kemudian serunya, care ini tak bisa dilaksanakan, aku dengan orang-orang bulim di daerah Tionggoan sama sekali tiada hubungan apapun juga, tiada dendam juga tak pernah menanam budi menerima seorang murid si bukan menjadi soal, yang kutakuti justru terpancingnya banyak kesulitan dan kerepotan bagi diri kita suhu, kau tak usah khawatir, selalan Hoa dengan cepat. Ada baiknya kalau kita terima seorang gadis bangsa Han sebagai murid dengan begitu kami pun ada teman untuk diajak bermain. Andai kata di kemudian hari bakal terjadi kerepotan, biarlah aku yang menghadapi seorang diri, Xin Wan Hang terdengar seorang gadis yang lain ikut menimbrung dari samping. Setelah kau masuk jadi anggota perguruan kami dan diangkat suhu kami sebagai gurumu, maka kau harus berganti pakaian dengan dandanan suku biau kami, buru-buru Xin Wan Hang anggukan kepalanya. Xiao Moai pasti akan berganti pakaian dengan dandanan suku biau, tapi mohonlah suhu serta cici. Sekalian suka menyelamatkan selembar jiwa Hoa Kong Chu terlebih dulu menghadapi kejadian seperti ini Kiu Tok Sian Siai merasa sedih dan serba salah, pikirnya, bocah perempuan ini sangat bagus dan berbakat baik, menerima dirinya sebagai anak murid memang merupakan suatu kejadian yang sangat indah, tetapi teratai racun empedu api adalah racun keji yang tak dapat dipunahkan, aku harus menyelamatkan jiwanya dengan care apa suhu mari kita gunakan dulu kata berbuduk kemala untuk dicobakan teriak Lan Hoa segera tiba-tiba, sehabis berkata dengan gerakan cepat ia lari masuk ke dalam gua. Diam-diam Kiu Tok Sian Siai gelengkan kepalanya berulang kali, ia belum sempat mengambil sesuatu keputusan mengenai masalah ini, tetapi kepada seorang anak muridnya yang ada di sana serunya juga, Li Hoa, keluarkan dahulu secawan darah segar dari bocah itu darah ayu yang bernama Li Hoa itu tertawa cekikikan, setelah mengambil sebuah cawan ia mengangkat tangan Hoa Tian Hang lalu dengan sebatang tusuk konde diguratnya urat nadi di tangan si anak muda itu, segumpal darah kental yang berwarna hitam dan amat beracun segera mengalir ke dalam cawan tersebut. Menyaksikan darah kental itu Kiu Tok Sian Siai gelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela napas panjang. A-a-a-ai sungguh keandahan alam yang sukar diduga dengan akal manusia, aku si ahli dalam hal ilmu beracun pun rasanya harus mengundurkan diri, Lan Hoa yang kebetulan berjalan menghampiri suhunya sambil membawa sebuah kotak pualam pun segera menjulurkan lidahnya setelah menyaksikan darah kental berwarna hitam yang mengalir keluar dari tubuh Hoa Tian Hang itu, ujarnya, suhu, racun keji telah menyebar luas ke seluruh tubuh orang ini, tetapi ia tidak sampai menemui ajalnya dan tetap hidup di dunia, sebenarnya apa yang telah terjadi aku sendiri pun tidak mengerti, A-a-ai bagaimanapun juga mulai detik ini nada ucapan kalian harus sedikit diperkecil dari semula, Lan Hoa tertawa cekikikan. Ia segera membuka kotak pualam itu dan mengambil keluar sebuah kata buduk yang terbuat dari batu pualam serta bercahaya terang. Setelah menerima kata buduk pualam itu, Kiyu Tok Sian Chie mencelupkannya ke dalam cawan di mana terdapat darah beracun yang mengalir keluar dari tubuh Hoa Tian Hang Kemudian sambil berpaling ke arah Chin Wan Hang tanyanya, kapankah dia menelan teratai racun empedu api itu 4-50 hari berselang, selama ini ia selalu berada dalam keadaan tidak sadar dan tak pernah pula makan makanan apapun juga, entah dia merasa lapar atau tidak. Sementara itu semua orang telah mengerubung di sekeliling tempat itu, bisikan-bisikan lirih dan seruan keheranan berkumandang tiada hentinya di sekitar sana, hal ini membuat Chin Wan Hang serta Tiong Si Sen Hou merasa hatinya amat tegang dan tidak tenteram. Lewat beberapa saat kemudian, Kiyu Tok Sian Chie ambil keluar kata buduk pualamnya dari dalam cawan. Suhu, apakah bisa ditolong buru-buru Chin Wan Hang bertanya. Kiyu Tok Sian Chie menggeleng. Katak buduk kemala ini adalah suatu benda mustika yang sangat langka dalam dunia, asal di dalam darah mengandung racun maka ia dapat menghisapnya keluar, tetapi setelah berjumpa dengan teratai racun empedu api ternyata binatang ini sudah kehilangan daya kemampuannya yang hebat. 0-0-0-0-0-0-0-0-13 suhu di dalam kata berbuduk kemala itu terdapat beberapa buah garis berwarna hitam mendadak lihoa berseru. Menurut pandangan Tecu, binatang ini masih ada sedikit kegunaannya. Mengikuti pembicaraan tersebut, Chin Wan Hang ikut mengalihkan sinar matanya ke arah binatang itu. Tampaklah kata buduk pualam tersebut setelah direndam beberapa saat di dalam darah bercampur racun, tubuhnya masih putih bersih dan bercahaya, cuma di antara tubuhnya bertambah dengan beberapa buah jalur berwarna hitam, jelas garis itu semula tidak terdapat di situ, itulah racun keji dari jarum sakti pengunci sukma yang dilepaskan oleh Eksiautian, terdengar Kiyutok Sian Chie menerangkan, setelah merandek sejenak tambahnya, perduli bagaimanapun juga. Katak buduk pualam ini ada kegunaannya dan tidak mencelakai, baiklah kita coba lebih lanjut ya segera memerintahkan anak muridnya untuk memegangi katak buduk pualam itu dan ditempelkan di atas mulut luka yang terdapat di uratna di pergelangan tangan Hoa Tian Hong. Lama sekali perempuan muda suku Biaw itu termenung, kemudian ujarnya lagi, Sin Wan Hong, apakah kau bersungguh hati hendak mengangkat diriku sebagai gurumu apakah kau tidak merasa menyesal Sin Wan Hong anggukan kepalanya? Tecu sudah mengangkat suhu sebagai guruku, sampai matipun Tecu tidak akan menyesal, meskipun aku mempunyai sekelompok anak murid diam-diam Kiyutok Sian Chie berpikir di dalam hati. Tetapi tak seorang pun yang bisa menandingi kebagusan serta kebolehan dari bocah perempuan ini, menerima seorang gadis bangsa Han sebagai muridku pun tidak mengapa, bukan saja menambah jumlah muridku bahkan kemungkinan besar ia bisa mengangkat nama perguruan di kemudian hari, hitung-hitung tindakan ku ini berarti juga sekali tepuk dapat dua lalat, rupanya jago lihai dari wilayah Biaw yang pandai menggunakan racun ini sudah dibuat tertarik oleh bakat bagus yang dimiliki Sin Wan Hong, di samping itu dia pun mengagumi akan keteguhan hati serta kebulatan tekat seng darah itu di dalam usahanya untuk mencarikan keselamatan bagi rekannya, ditambah pula ia merasa agak kalang kabut menghadapi teratai racun empedu api, hingga menimbulkan nafsu ingin menangnya. Karena disadari oleh pelbagai faktor dan alasan itulah, Qiu Tok Sian Chie segera mengerahkan segenap kemampuannya untuk mengusahakan suatu care pertolongan yang sebaik mungkin. Demikianlah, setelah jago lihai dari wilayah Biaw ini mengambil keputusan untuk menolong jiwa Hoa Tian Hong, maka ia mulai khawatir apabila si anak muda itu secara tiba-tiba putus nyawa, segera ujarnya, Qiu Tok Sian Chie kau segera kumpulkan semua rumput serta bunga obat yang ada di kebon sebelah selatan, pilihan menurut jenis-jenisnya dan atur yang rapi di dalam ruang membuat obatku, setiap jenis yang ada ku butuhkan semua, jangan sampai ada yang tertinggal barang satu pun. Darah yang bernama Qiu Tok Sian Chie itu segera menghiakan, dengan membawa dua orang rekannya cepat-cepat mereka berlalu. Qiu Tok Sian Chie pun memerintahkan orang untuk menyediakan tempat beristirahat bagi Tiong Siesan Hao, setelah itu barulah ia berkata kepada Lan Hoa, bukankah kau merasa amat senang dengan Chin Wan Hang nah biarlah dia mengikuti dirimu, Hoa Tian Hang itu pun aku serahkan kepadamu. Suhu, aku bernama Hang Chie terdengar Chin Wan Hang berkata. Qiu Tok Sian Chie tersenyum, sambil menuding ke arah Lan Hoa berkata pula, dia bernama Lan Lan, dia adalah Toa Si Cimu Toa Suci buru-buru Chin Wan Hang memanggil. Rupanya Lan Lan merasa amat senang, segera sahutnya, siyao sumo ai boponglah Hoa Tian Hang dan ikutilah diriku buru-buru Chin Wan Hang membopong tubuh Hoa Tian Hang kemudian mengikuti di belakang Lan Lan berlalu dari ruangan gua. Gadis yang memegangi kata buduk pualam itu tetap menempelkan lagi binatang tadi di atas mulut luka yang ada di urat na di pergelangan Hoa Tian Hang, sambil berjalan katanya tertawa, aku bernama Lan Sien, alias Sien Kau Aku adalah Chie Tsu Chin Lu. Chie Tsu Chi adalah kakak seperguruan yang ketujuh, Chin Wan Hang ada maksud untuk menarik simpati orang dengan nada yang manis dan merdu ia lantas memanggil Chie Tsu Chi, setelah merandek sejenak tanyanya lebih jauh, berapa banyak sih anak murid suhu apakah mereka silan semua, Lan Sien tertawa. Suhu semuanya mempunyai 12 orang murid dan sekarang ditambahkan seorang jadi 13. Lan adalah si yang paling besar di dalam suku Biau kami Toa Suci Silan. Gero Suci, Lak Suci Silan, Aku Sikan, Cap Jie Sumo Ai juga Silan, semuanya 5 orang yang memakai silan aku bernama Beng Chan Chan mendadak terdengar darah ayu yang ada di sisinya menimberung. Aku adalah sucimu yang kesembilan. Oh 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 oh, Kiu Suci cepat-cepat Chin Wan Hang memanggil. Kau tentu dibikin pusing kepala dan kebingungan bukan ujar Lan Lan sambil tertawa. Besok pagi cataklah dulu nama-nama mereka di atas kertas, lalu dihapalkan dulu, dengan demikian maka kau akan lebih gampang untuk mengingatnya, sementara pembicaraan masih berlangsung mereka telah memasuki sebuah ruang batu. Lan Lan segera tertawa dan berkata, Hang Jie, kemari ini khusus untukmu, aku akan berdiam di kamar sebelahmu. Chin Wan Hang menyapu sekejap ke arah ruangan itu, ia lihat di dalam kamar terdapat sebuah pembaringan terbuat batu yang dilapisi kulit binatang, cepat-cepat ia baringkan tubuh Hoa Tian Hang di situ, kemudian Lan Lan pun memperkenalkan nama dari beberapa orang gadis yang lain, ternyata mereka semua adalah kakak seperguruannya. Tiba-tiba terdengar Beng Chan Chan berseru, Hang Jie, apakah kau sudah menikah dengan Hoa Tian Hang merah jengah selembar wajah Chin Wan Hang mendengar perkataan itu, ia segera gelengkan kepalanya berulang kali, dia adalah tuan penolong dari keluarga kami. Kalau begitu kau tak usah menikah untuk selamanya, tenaga dalam suhu merupakan suatu aliran yang tersendiri, asal kau tidak menikah maka wajahmu akan tetap awet muda, selamanya tidak akan jadi tua dan raut wajahmu yang sebenarnya akan dipertahankan untuk selama-lamanya, sepasang matu Chin Wan Hang jadi terbelalak ia awasi wajah beberapa orang sucinya dengan seksama, terasalah olehnya bahwa usia mereka rata-rata di antara 8-19 tahunan. Kecantikan mereka. Masih nampak segar dan menggiurkan, dalam hati segera pikirnya, asal Hoa Kong Chu bisa hidup di kolongnya langit, meskipun selamanya aku tak boleh menikah juga tidak mengapa, maka dia pun bertanya, Toa Suci, berapakah usiamu tahun ini aku berusia 36 tihun, tiba-tiba terlihatlah Li Hoa dengan tangan kiri membawa mangkok pualam, tangan kanan membawa sebuah tongkat pualam sambil tertawa cekikikan lari masuk ke alam ruangan, serunya seraya mengaduk cairan obat di dalam mangkok, di ladang Dewi merasakan 100 rumput, Hoa Tian Hang mungkin harus mencicipi beratus-ratus jenis rumput obat. Lan Lan segera mengintip sekejap ke dalam mangkok pualam itu, lalu serunya. Eee bukankah obat ini adalah campuran rumput kiem seng cao serta rumput poklion cao yang khusus untuk memunahkan racun kabut? Apakah campuran obat ini mampu untuk memunahkan daya kerja racun teratai? Racun empedu Apili Hoa memperlihatkan muka setan dan tertawa. Setiap rumput obat yang bisa digunakan untuk memunahkan racun rumput, pohon, tumbuhan serta binatang berbisa, Hoa Tian Hang harus mencicipinya satu demi satu. Lan Sien segera mengambil botol air dan menuangkan separuh cawan air bersih di dalam mangkok yang berisi bubuk obat itu. Setelah diseduh dan diaduk, Li HDA segera membuka mulut Hoa Tian Kong dan menuangkan separuh mangkok obat itu ke dalam perutnya. Setelah meletakkan mangkok tadi ke atas meja, ia ambil keluar segenggaman jarum emas dari sakunya dan dengan cekatan segera ditancapkan ke atas jalan darah penting di atas dada Hoa Tian Hong. Begitu cepat dan hebat gerakan tangannya, dalam sekejap mata puluhan batang jarum emas itu sudah tinggal kepalanya saja yang tertinggal di luar, panjangnya telah pancun dan sangat teratur. Menyaksikan batang-batang jarum yang tersampul di luar badan dan berkilauan memancarkan cahaya ke emas-emasan, Sien Wan Hang merasa jantungnya berdebar keras, sambil menghampiri tubuh Li Hoa bisiknya lirih, suci, jarum-jarum emas itu apa gunanya untuk mengetes reaksi yang ditimbulkan oleh daya kerja obat rumput itu. Sahut Seng Suci sambil tertawa, setelah merandek sejenak tambahnya, aku bernama Li Hoa, merupakan sucimu yang kedua Jie Suci disebut orang Li Hoa Sian Jutim Rung Beng Chan Chan dari samping. Orang Kangou menyebut Toa Suci, Jie Suci serta Sem Suci sebagai Biao Mia Sian Tiga Dewi dari. Wilayah Biao, mereka bertiga pernah berperang melawan orang-orang dari perkumpulan Sien Kie Pang, Tahukah kau akan perkumpulan Sien Kie Pang Chin Wan Hang mengangguk? Tau dan Seng Suci siapakah dia Seng Suci mu sedang pergi memetik daun obat, dia bernama Sien Kie Wilay Sian Ngu, aku serta dia tidak mempunyai Sien Kie Pang Chin Wan Hang anggukan kepalanya berulang kali. Kalau begitu Toa Suci disebut orang sebagai Lan Hoa Sian Chu bukan katanya? Bukan. Aku dipanggil Lan Hoa Si Nenek Piyo Ta'a. Ah, tidak. Kau tentu bernama Lan Hoa Sian Chu mendengar ucapan itu semua orang tertawa tergelak, Sien Wan Hang yang sebenarnya sedang sedih dan hatinya terasa hancur karena pemuda idaman hatinya berada dalam keadaan sekarat, setelah bergaul dengan kakak-kakak seperguruannya yang lincah dan selalu beri yang gembira, tidak terasa pikiran yak pun rada sedikit terbuka. Lewat beberapa saat kemudian seorang gadis dengan membawa banyak sekali botol serta guci berjalan masuk ke dalam diikuti seorang wanita suku Biao dengan membawa sekeranjang buah-buahan segar pun ikut mauk ke dalam ruangan. Chuwi kau, mau apa Lan Lan segera menegur? Suhu mengutus aku untuk khusus mengurusi makanan serta minuman dari siyauleng dia bernama Lan Chuwi, dan merupakan sucimu yang kedua belas Lan Lan segera berpaling ke arah Chin Wan Hang dan memperkenalkan. Buru-buru gadis dari keluarga Chin ini maju menyongsong seraya menyapa, Suci, apakah dia bisa bersantap? Suhu bilang, belum habis Lan Chuwi berkata, Kiu Tok Sian Chie telah berjalan masuk sambil berkata, Hang Chie, besok pagi aku akan menyadarkan Hoa Tian Hang dari pingsannya, tetapi dengan adanya kejadian ini maka seandainya aku gagal untuk memunahkan racun terapai empedu api itu, maka ia segera akan menemui ajalnya, Chin Wan Hang tertegun, lama sekali ia berdiri termangu-mangu kemudian baru sahutnya dengan nada gemetar, Te Chu terserah pada kebijaksanaan Suhu untuk menyelamatkan jiwanya, Te Chu sendiri tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Kiu Tok Sian Chie menghela napas panjang. Aai aku pasti akan berusaha keras dengan segenap kemampuan yang kumiliki, Pokoknya tidak nanti aku berbuat sesuatu sehingga membuat hatimu jadi kecewa diambilnya, kata buduk pulalam itu untuk diperiksa, setelah dilihatnya di atas binatang itu secara lapat-lapat terlintas warna hijau yang tebal, kepada gadis Sietchen itu ujarnya lagi, kata buduk pulalam ini merupakan benda mustika yang sangat langka di kolong langit, meskipun tidak dapat 100% menandingi kehebatan racun keji teratai empedu api itu, tapi sedikit banyak benda ini ada kemampuannya juga untuk mengurangi sedikit kadar racun tersebut. Demi kepercayaanmu, serta untuk memperlihatkan kesungguhan hati suhumu untuk menolong jiwa pemuda ini, aku akan menggiling kata buduk pulalam ini hingga hancur jadi bubuk, kemudian dicampurkan ke dalam obat dan diminumkan kepada Hoa Tian Hong, suhu aku percaya bahwa suhu bersungguh-sungguh hati hendak menolong jiwanya dari kematian seru Chin Wan Hong dengan air matel bercucuran. Terdengar lan-lan ada di samping ikut menimberung, usul dari suhu memang bagus dan tepat sekali, kalau tidak satu hari aku pun bisa mencari kata buduk pulalam ini untuk didiling hingga hancur dan dibuang jauh ke dalam jurang kenapa tanya Wan Hong kurang paham. Kiu Tok Sian Cie tersenyum. Katak buduk pulalam ini bisa memunahkan pelbagai macam racun keji, seandainya benda ini terjatuh ke tangan kawanan orang bulim, maka kegunaannya akan luar biasa dan nilainya tak terhingga tingginya, tetapi berada di tanganku bukan saja tidak ada manfaatnya bahkan malah hanya mendatangkan kejelekan saja kenapa bisa begitu nama besarku tersohor di kolong langit karena kehebatanku di dalam menggunakan racun serta caraku memunahkan racun, separuh hidupku telah kucurahkan di bidang penyelidikan soal sifat-sifat racun, sedang kata buduk pulalam ini bisa memunahkan setiap racun, yang bisa kupunahkan pula dengan kepandaianku. Karena itu benda tersebut bukan saja sama sekali tak berguna malah sebaliknya dengan adanya benda mustika ini maka kepandaianku tak bisa dikembangkan dan tak ada kehebatannya. Andai kata benda ini lenyap bukankah itu berarti bahwa di kolong langit hanya aku seorang yang mengerti akan ilmu beracun pendapat ini kau bisa mengerti tidak jadi keadaan itu bagaikan dua orang jago lihai yang berdiri dalam posisi saling bermusuhan dan begitu tanya Chin Wan Hang setengah mengerti setengah tidak. Ya ah boleh dibilang hampir menyerupai begitu, masih ada satu hal lagi, dengan adanya kata buduk pulalam ini maka anak muridku jadi kurang bergairah untuk berlatih kepandaian, mereka tidak lagi terlalu memandang serius ilmu racun, coba pikirlah suhu terkenal di dalam jagad karena kelihayan ilmu bisanya. Masa aku melihat anak muridku lupakan asal usulnya? Berbicara sampai di sini ia lantas menyerahkan kata buduk pulalam itu ke tangan murid pertamanya Lan Lan. Besok pagi cucilah hingga bersih kemudian giling sampai hancur, setelah itu serahkan kepadaku untuk dibuat obat. Lan Lan menyambuti kata buduk pulalam tadi dan menyimpannya secara baik-baik, setelah itu katanya, suhu, setelah siaulang terkena racun keji selama 4-50 hari ia tak pernah makan dan minum, kenapa napasnya tidak putus apa sebabnya teratai racun empedu api semestinya memiliki 12 biji teratai, kalau dibicarakan menurut keadaan pada umumnya asal seseorang makan separuh dari jumlah itu saja sudah cukup untuk memecahkan jantung serta memutuskan usus-ususnya, Hoa Tian Hang bisa mempertahankan napasnya hingga tidak putus dan isi perutnya tidak hancur. Aku pikir mungkin ia sekalian menelan pula kulit serta daunnya, Benar, benar, perkataan suhu sedikit pun tidak salah, Sin Wan Hang segera anggukan kepalanya membenarkan. Ia memang menelan seluruh teratai tersebut ke daun dan akarnya, sebenarnya apa yang sudah terjadi coba kau ceritakan kepada suhu-mu semua peristiwa yang telah kau alami. Sin Wan Hang mengangguk, lalu dia pun menceritakan semua kisah kejadian yang menimpa diri Hoa Tian Hang sepanjang apa yang diketahui. Mendengar kisah ini, semua orang jadi ikut merasa kagum dan tanpa sadar rasa simpatik mereka terhadap Hoa Tian Hang pun semakin menebal beberapa bagian. Terdengar Kiyu Tok Sian Chiai berkata, Setiap benda yang ada di kolong langit sebagian besar mengandung daya kekuatan untuk melawan tenaga in maupun yang, daya racun yang terkeji dari teratai racun empedu api terletak pada teratainya, termasuk daun dan akar teratai tadi sebenarnya bukan termasuk bagian yang beracun. Secara beruntun Hoa Tian Hang telah menghabiskan 12 biji teratai tanpa menghembuskan napas yang terakhir, kejadian ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang tidak masuk di akal, menurut dugaanku mungkin daun serta akar teratai itu mempunyai khasiat untuk melawan daya kerja racun atau khasiat lain yang luar biasa, yang penting dewasa ini ia belum mati, sedangkan mengenai bagaimana caranya memunahkan racun teratai dan bagaimana caranya mengembalikan sukmanya yang hampir kabur, tunggulah beberapa waktu aku akan berusaha mencari akal yang baik, sebab dewasa ini aku sama sekali tidak memiliki keyakinan apapun, dengan meta berubah jadi merah dan wajah mewek, buru-buru Chin Wan Hang merengek, oh oh suhu, kau harus carikan akal yang paling baik, kau pasti bisa menyelamatkan selembar jiwanya. Kiu Tok Sian Chie menghela napas panjang, setelah membelai rambutnya yang hitam halus ya putar badan dan keluar dari kamar. Malam itu Li Hoa Sian Chu mencabut keluar jarum emas yang menancap di dada Hoa Tian Hong, kemudian meloloh pula semangkok cairan obat lain ke dalam perutnya dan menancapkan jarum emas baru di atas dadanya. Menanti semua orang sudah berlalu, seorang diri Chin Wan Hang menjaga di tepi pembaringan Hoa Tian Hong, pikirannya terasa kalut dan semalam suntuk ia tak dapat memejamkan matanya. Keesokan harinya ketika Fajar baru menyingsing, Li Hoa Sian Chu kembali mencabut keluar jarum emas itu, lewat 1-2 jam kemudian Kiu Tok Sian Chie muncul di dalam kamar dan ia turun tangan sendiri melolohkan obat yang dibuatnya semalam ke mulut Hoa Tian Hong. Campuran obat itu ternyata mujarab sekali, tidak lama setelah diminumkan pemuda si Hoa itu mulai mendusin dan memperdengarkan suara rintihan yang amat lirih sekali, begitu lirih hingga menyerupai suara dengusa nyamuk. Semua orang merubung di sekeliling pembaringan dan menanti dengan mulut membungkam, sementara air muka Kiu Tok Sian Chie berubah jadi tegang dan serius sekali. Beberapa saat kemudian telah berlalu, tokoh sakti di dalam hal ilmu berbisa itu dengan cepat menancapkan pulas baris jarum emas, setelah melolohkan semangkok cairan obat ke dalam perut si anak muda itu dia baru mengundurkan diri. Sejak itulah setiap hari Kiu Tok Sian Chie berserta keempat belas orang anak muridnya jadi sibuknya luar biasa, sedang Hoa Tian Hong sendiri telah mencicipi beratus-ratus macam jenis obat yang ditaman di dalam lembah hui yang kok itu. Haruslah diketahui, diantara berjenis-jenis rerumputan yang sangat beracun dan bisa membinasakan seseorang manusia biasa bila diminumnya, tetapi bagi Hoa Tian Hong yang setiap hari harus minum pelbagai macam obat yang berbeda, walaupun racun keji dari teratai racun empedu api belum punah, namun sisa napasnya yang terakhir pun tidak sampai putus. Keadaan itu berlangsung hingga mendekati dua bulan lamanya, akhirnya suatu ketika Kiu Tok Sian Chie berhasil menemukan sebuah resep obat yang sangat mujarab. Itu hari ketika obat yang dimaksudkan telah siap dan diletakkan di tepi pembaringan. Kiu Tok Sian Chie berkatalah kepada diri Chen Won Hong, Hang Jie, gurumu telah berusaha dengan kemampuan yang kumiliki untuk membuat semangkok cairan obat ini. Setelah cairan obat ini diminumkan rejeki atau bencana yang terjadi pada saat ini sulit bagi kita untuk menduganya, andai kata tidak. Beruntung dan si Allah harus mengorbankan selembar jiwanya, janganlah kasalahkan kepada gurumu yang tak mau berusaha untuk menolong mendengar perkataan itu. Chen Won Hong segera mengangguk. Sekalipun selembar jiwanya tak berhasil diselamatkan, budi kebaikan suhu yang berat laksana gunung tai san pasti akan tocu ingat terus di dalam hati, Kiu Tok Sian Chie tersenyum. Kau adalah anak muridku yang paling buncit, tentu saja aku berharap agar kau bisa gembira dan bersenang hati selalu, perkataan yang tak berferguna lebih baik tak usah kau ucapkan lagi, ia merandek sejenak, kemudian sambungnya, nah sekarang minumkanlah cairan obat di dalam mangkok itu kepada si Olem setelah hidup bersama beberapa waktu, walaupun secara resmi Chen Won Hong belum pernah memperoleh warisan ilmu kepandayan apapun, tetapi hubungan batin antara guru dan murid itu sudah mendalam sekali, hingga tanpa sadar baik dalam perkataan maupun di dalam perbuatan cinta kasih dan perasaan sayang di antara mereka tercetus keluar juga. Selama beberapa bulan ini Chen Won Hong boleh dibilang tak pernah meninggalkan sisi pembaringan. Barang selangkah pun, ia selalu berada di sisi pemuda pujaannya untuk menjaga dan menemani dirinya, bila capai dan mengantuk ia jatuhkan diri berbaring di bawah kaki Hoa Tian Hong, setiap kali mendengar sedikit suara pun ia segera tersentak bangun. Berhubung kekesalan serta kesedihan yang selalu mencekam hatinya ditambah pula kurang beristirahat dengan baik, saat itu wajahnya telah berubah jadi kurus dan pucat pias bagaikan mayat. Ketika itu dengan tangan gemetar ia mengambil mangkok berisi cairan obat itu dari atas meja, kemudian dengan perlahan-lahan melolohkan cairan obat tadi ke dalam mulut Hoa Tian Hong, tapi ketika teringat kembali akan perkataan gurunya barusan ia jadi ragu-ragu dan gelisah, hampir saja cairan obat itu berhamburan membasahi tangannya. Setelah minum obat keadaan dari Hoa Tian Hong masih tetap seperti sedia kala, sedikit tiada perubahan. Kiu Tok Sian Chie sambil mencek kalurat nadinya duduk bersilah di sisi pembaringan, sambil pejamkan matu ia menantikan perubahan selanjutnya. Siapa tahu cairan obat yang telah masuk ke dalam perut si anak muda itu hilang bagaikan batu tenggelam di tengah samudera, sedikit pun tiada reaksi atau pertanda apapun jua. Kiu Tok Sian Chie jadi terkejut bercampur sangsi, tetapi disebabkan obat itu belum menunjukkan reaksi. Apapun, dia pun tak berani berlalu tinggalkan tempat itu. Malam yang panjang terasa berlalu dengan amat lambat bagaikan siput yang merangkak dengan susah payah akhirnya Fajar pun menyingsing dan Seng Surya pun memancarkan cahaya ke emas-emasannya keempat penjuru. Ketika Seng Surya sudah berada di tengah awang-awang dan tengah harib pun tiba, Hoa Tianhang yang telah jatuh tak sadarkan diri selama beberapa bulan itu mendadak memperdengarkan jeritan ngeri yang menyayatkan hati, sambil merontak keras badannya mencelap ke tengah udara.